Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa jelang malam Grand Final KDI 2022 warga Polewali Madar Sulawesi Barat antusias menggelar nonton bareng Grand Final Kontes Dangdut Indonesia MNC TV 2022 di 15 titik lokasi untuk mendukung Nilam Sari, kontestan asal Polewali Madar. Beginilah suasana persiapan di salah satu tempat dari 15 lokasi yang menggelar nonton bareng Grand Final KDI 2022 di kecamatan Mapili Polewali Madar Sulawesi Barat. Persiapan dilakukan oleh keluarga dan pendukung Nilam Sari, kontestan KDI asal Polewali Madar. Selain di Polewali Madar, nonton bareng juga digelar di wilayah Sulawesi Selatan yakni di Kabupaten Pinrang, Sidrap, dan Wajo. Salah satu pendukung Nilam Sari mengaku setiap Senin mereka selalu menggelar nonton bareng untuk menyaksikan Nilam di KDI 2022. Namun malam Grand Final ini tentunya akan lebih meriah lagi lantaran hanya ada dua kontestan yang akan tampil untuk memperebutkan juara KDI MNC 2022. Warga pun berharap Nilam bisa menjadi juara dan menjadi bintang KDI MNC TV 2022. Sampai masuk di Grand Final 1, kami angkut jasmen hukum ini. Mendoakan Nilam ini supaya bisa juara satu ke depan. Membawa nama baik, surbar. Nah kalau untuk Grand Final malam ini, besok malam ini gimana? Rame nggak di sini kira-kira Pak? Bisa nggak rame. Kita ini, kami dari pihak keluarga Nilam ini akan berjuang habis-habisan supaya dia bisa juara satu. Sementara itu Ibu Nda Nilam Sari akan terus mendukung dan mendoakan Nilam agar bisa tampil secara maksimal dalam Grand Final KDI 2022. Ia pun terharu saat mengingat kembali perjuangan putrinya yang ikut audisi hingga bisa menembus final sekarang ini. Bahkan Ibu Nda Nilam mengaku sempat menjual barang berharga milik keluarga demi mengikuti kontes dangdut Indonesia itu. Bahkan Ibu Nda Nilam itu ikut Kairi, ya memang di situ nggak ada apa ya. Aku nggak punya apa-apa. Sampai-sampai lemari aku jual. Sampai-sampai lemari aku jual, ingin ikut audisi di Makassar. Itu lemari apa yang keluarga? Itu lemari jualan, lemari apa ya? Kioskos gitu. Iya, kioskos gitu. Selama ini Nilam Sari diketahui menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan sejak kecil Nilam telah meraih berbagai juara lomba baik kontes musik dangdut, band, hingga sebagai musisi. Nilam juga dikenal memiliki seabrek talenta. Tidak hanya memiliki suara yang merduh, Nilam juga menguasai berbagai alat musik. Keluarga berharap nasib Nilam Sari berubah sebagai pemenang kontes dangdut Indonesia 2022. Dari Polewali Mandar, Husser Sainal, Aidius melaporkan.